selamat berjumpa kembali dengan channel Hantechnik channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen setelah share ya, supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih, sesuai judul di atas pada video kali ini, kita akan membahas tentang pisau TNI pisau perorangan ya pisau perorangan TNI made in dalam negeri yang sekarang digunakan oleh persenil TNI disini ada dua ya, selain sangkur kalau sangkur itu kan pasangan dan senjata ini yang dibawa sehari-hari untuk membantu pelaksanaan tugas di lapangan disini ada dua jenis pisau ini made in dalam negeri ya, teman saya tidak tahu pabriknya dimana, dan siapa yang membuat saya tidak tahu ya, mungkin rekan-rekan kalau yang tahu tolong informasinya ya, supaya kita bisa berbagi pengetahuan kayaknya ini sepabrik ya, dilihat dari kemasannya ya, dari kemasannya, juga dari pisaunya, ini kayaknya sepabrik satu, hanya fungsinya ini berbeda pisaunya ini ada dua pisau, ini yang pembagian 2019 ini yang pembagian 2020 mari kita lihat seperti apa pisaunya kita bandingkan sedikit aja ya kita mulai dari ini ini, kita buka aja dua-duanya ya biar lebih gampang oke, gini aja ini jelah kita bukanya ini dusnya sama bentuk dusnya sama, model sama model pakai magnet seperti ini ya, disini ada magnetnya, jadi kalau dibuka tutup gampang sekali ini otomatis tutup ya dus ini sangat bagus sekali untuk menyimpan pisau ini sebagai koleksi atau kalau kita mau ngasih hadiah sama teman-teman kita ya orang-orang yang kita sayangi, kita kasih hadiah pisau ini enak banget ya sudah ada dusnya tinggal bungkus kado kirim nah, mantep ya seperti ini disini ada dua buah pisau sebenarnya masih diproduksi dan masih digunakan semua dua-duanya jadi tidak ada yang saling menggantikan untuk yang sebelah kiri ini nah seperti ini ya biar tampak ya bagi yang ini ini adalah tactical knife P1 ya, yang ini sedangkan yang ini adalah survival knife ya beda, beda pisau ya, tapi ini dilihat dari bentuknya catakan ininya sama ya, ini 2019 ini yang 2020 tapi dua-duanya masih diproduksi semua ya tiap tahun diproduksi terus disini ada keterangannya bagian-bagian apa saja di dalamnya ini bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia ini bahasa Inggris jadi ini pisau operasi perolongan tapi disini sudah tactical knife gak apa-apa ya sedangkan ini pisau operasi perolongan P1 setingnya tactical knife oke, sama sama-sama produksi dalam negeri masalah seperti ini sekarang kita lihat pisau-nya kita bandingin ya, kalau dus bagus jadi kalau ditaruh goyang-goyang gini gak apa-apa terlindungi jadi aman kalau dibawa-bawa dibawa-bawa dengan kedusnya kalau dibuka seperti ini yang ini seperti ini oke sekarang kita abaikan dusnya ya oke, kita singkirkan dusnya kita fokus ke pisau-nya saja ya, seperti ini pisau-nya kalau sepintas bisa dilihat bentuknya ya kalau yang mungkin mempelajari yang hobi pisau bisa tahu semua ini kopian dari Aethor Jungle King 2 terus terang saja ini mengkopi Aethor Jungle King 2 dengan sedikit pengembangan ada tambahan disininya ya, ada tambahan untuk tempat toolkit seperti ini ya untuk masuk ke dalam kopel saya ingin ini belum mal sistem ya seperti ini tapi lain-lainnya sudah mirip dengan Aethor Jungle King 2 juga ada fungsi ketepel dan sebagainya nah kalau yang Oseo Tactical ini sudah jelas-jelas ini mengkopi dari pisau SOG ya SOG ini jenisnya kan banyak ya kalau SOG yang ditiru pisau ini adalah yang SEAL Team Elite ukuran sama ukuran 7 inci ya kalau yang PAP yang pendek yang 5 inci ini yang SEAL Team Elite yang besar yang KIDEC menggunakan menggunakan apa sarung model KIDEC seperti ini ini ada tambahnya berupa peralatan survival ya nanti kita bahas ya jadi seperti ini pisau-nya sekarang kita mari kita lihat perbandingan bentuk pisau-nya nah modelnya taktikal sesuai dengan judulnya ini modelnya model pisau survival panjang kedua pisau ini hampir sama ya panjangnya hampir sama kalau pisau Aitor lebih pendek ya gojong-leging sekitar segini lebih pendek ini lebih panjang pisau-nya gajinya juga lebih panjang seperti ini TNI 2019 ini adalah kode kontrak kode kontrak sama persis ya modelnya disini ada gagang dan sebagainya ini TNI balik ya ini TNI pembagian 2020 2020 ya pembagian ini 69 pak jelas ini Aitor Jungle King 2 ini SOG SEAL Team Elite tapi ini sudah diproduksi di dalam negeri dan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan ya dari TNI kita karena kita sering tugas ke daerah yang modelnya perlu banyak menggunakan pisau model swivel karena kalau kita ngandalkan bawa pisau sangkur saja ya wassalam ya ketika masuk ke hutan tidak sangat kesulitan ya akan sangat kesulitan kita hanya bawa sangkur karena sangkur itu tidak tajam tidak ada tajam disininya mata pisau bawah sini tidak tajam dia tajam di ujung karena memang fungsi untuk nusuk sedangkan ini adalah bisa nusuk bisa juga untuk ngotong bisa ya untuk ngotong bisa juga seperti ini mari kita cek bobotnya kita mulai dari yang besok taktikal ini dari taktikal ini bobotnya 255 yang ini bobotnya 316 ini lebih berat tentu karena disini ada peralatan cukup banyak sedangkan ini sarungnya 221 ini sarungnya 327 jadi tetap lebih berat yang ini sekarang kita lihat kalau ini kita total totalnya 648 gram 648 ya yang kan yang ini 476 oke dari segi bobot ini lebih dingan ya ini lebih dingan bobotnya oke sekarang kita lihat kalau perlengkapan jelas ya nanti kita aduk udah sekarang pisau sendiri oke ya bobotnya tahu sekarang pisau sendiri kita lihat jadi beratnya sudah sekarang panjang pisau panjang pisau ini 30 cm panjangnya 30 cm dengan panjang bilahnya 18 bobot ini panjangnya 28,5 panjang bilahnya 17 jadi panjang bilahnya lebih panjang yang artikel ini 1 cm selisih 1 cm ya benar selisih 1 cm oke sekarang tebalnya oke jelas ya tebal yang taktikal ini ini taktikal ini tebalnya 6 mm yang paling sini paling kecil sini 4 mm sedangkan yang peso surveil ini panjangnya full sama semua 3,5 mm disini seratet half seratet ya sebagian seratet ini untuk motong tali dan sebagainya disini plane datar semua ya tidak seratet cuman dia menang ada gergaji ya back shaw nya ada ini tidak ada back shaw grip ini karet ini logam tapi sama-sama nyaman digunakan ya untuk ukuran orang asia pas satu genggaman ini ini kayak karet campur plastik ya nyaman ini tidak ada yang full tank ya ini model tile rate sama ini hanya sampai sini saja karena disini model tubular ya model tubular isinya kosong jadi kalau sesuai kekuatan harus dicoba di lapangan ya harus dicoba di lapangan tidak jauh ya tebelnya tebelnya ini sekali ya ini oke sekarang kita lihat perlengkapan di dalamnya oke kita buka dari sini besok ini punya yang punya ini ya ada cermin cermin ya buat kita kalau tentara pasti buat kalau nyamarin wajah nyamarkan itu harus ada cermin ya kalau tidak ada cermin repot juga untuk memberi sinyal ke udara atau ke antar rekan kita antar bukit ke bukit atau gimana ini menggunakan sinyal ya untuk sinyal dan untuk ngaca ini seperti ini kemudian di sini ada skinner pisau skinner serba guna di sini ada untuk ngulitin binatang pembuka tutup bot di sini ada untuk pengait ya pisau pengait di sini kalau diikatkan ke sini ini jadi mata tombak pembuka kunci oksigen kalau tidak masalah ini pembuka tutup botol ya seperti itu nah skinnernya kita lihat yang di dalamnya sini ada apa lagi nah di sini masih ada lagi perlengkapan di sini ya ini wadah ah tadi saya lupa kita tarik semua nah ini di sini ada asan di sini ada tempat perlengkapan ya tabung tempat perlengkapan ini isinya macam-macam kalau kita buka di sini ada di sini ada ini ya tensor plus kemudian di sini ada perlengkapan di dalam sini ada pancingan dan perlengkapan lainnya di sini ya di sini ada pancingan jarum pisau bedah pemberat pinsil ada batu api dan sebagainya nah ini ini adalah kalau dibuka buar ya di sini ada alat-alat di dalam sini ya terbanyak termasuk ada batu api ada jarum dan sebagainya peniti mata kail alat-alat untuk survival ini benang untuk mancingnya tali pancingnya ya oke alat-alat macam-macam tali kail kail apa kail pancing dan sebagainya benang untuk mancingnya kenur ya tali senarnya dan termasuk ada tensoplast dua biji sekarang mari kita lihat yang peso survival ini perlengkapan ini dia ada di sini sama skinner karena ya mungkin ini sepabrik jadi sama ya bentuknya ya no problem disini kalau dibuka sama ini dengan ithor ini ada ketepel ini lengket karena udah lama gak dibuka cara bukainya kalau susah pakai ini nah seperti ini ya oke disini ketepel yang bisa dipasang disini cerminnya ada disini ya ini cermin kalau ini cerminnya berdiri sendiri ini cerminnya include disini ini untuk ketepel sekarang kita lihat yang ada di dalam sini kopas oke berfungsi kita taruh ini ada perlengkapan di dalamnya saya kira isinya ya sama juga ya sama juga dengan yang ada disana sorry peniti jarum jahit ini timah untuk bandulan bandulannya itu ya ini mereknya juga sama ya isi rapiso bedah pinsil patah kail dan sebagainya cuman tensopasnya sih cuma ada satu disini ya kalau yang di peso taktial tuh tensopasnya ada dua ini kita masukkan aja lah ya ini susah dibuyar nanti intinya ini alt-alat sama dengan yang ada di disini tali pancingnya ada disini sekalian kalau ini tali pancingnya juga ada disini sekalian jadi seperti ini kita taruhnya ini dibungkus ini dililit disini baru ini masukkan kesini ini tutup memang repot ini kalau alt-alat cukup banyak dalam satu pack ini buka tutupnya ini agak repot ya oke jadi secara isi hampir sama bedanya disini tidak ada kompas disini ada kompas disini ada ketepel disini tidak ada ketepel oh ya kelewatan satu lagi disini ada koregas nah di samping ada batu api disini ini juga ada koregas cuman ini harus diisi dulu karena ini masih kosong karena senternya enggak besok-besok ini tidak menyediakan fasilitas center yang ada hanya ini ini tambahan koregas disini ada koregas juga disini tidak ada koregas tapi kita bisa bawa koregas taruh disini ini ada tempatnya ada kompartemen yang cukup lebar yang bisa untuk bawa macam-macam jadi masih bisa nambahin alat sendiri kalau mau kita bisa nambahin alat sendiri disini oh ya asahan asahan disini ada dibalik sini dibalik sini ada asahan bentuknya sama seperti ini cuman dia tersembunyi disini seperti itu lalu sini apa nah tali ini ini adalah tali sebagai tornicate darurat ini dikencangkan bisa dikencangkan dikat ini sebagai tornicate darurat ya ini tali ini sebagai tornicate darurat kalau kita dalam keadaan tercepit kita terluka kita benderaan cukup banyak kita bisa bikin tornicate menggunakan tali ini ya disini tidak ada jadi masing-masing ini ada fungsinya ini tactical tapi ini saya cenderung tactical survival ya ini tactical bisa untuk survival juga mumpuni juga karena alatnya cukup lengkap ini survival ya ini untuk survival kalau cukup bagus seperti itor oke sekarang kita masuk-masukin lagi seperti ini sekarang mari kita tes tajam atau tidaknya ya ini ini pisau dua-duanya belum pernah saya asah ya ini pisau masih keluar dari dust ya out of the box asli seperti ini belum pernah saya asah benar ini belum pernah saya asah kalau sudah saya asah ya tidak bisa meng-compare ya karena ini mari kita coba saya carry ini dulu ya oke tajam ya dia memotong kardus dengan sangat mudah sekali kayak memotong mentega oke mantep tajam pisau ini tajam banget bisa diandalkan untuk dibawa survival buat memotong-potong cabai buat macam-macam ngupas buah dan apakah mantep ini sekarang kita coba pisau yang ini ah inilah saya kurang saya pribadi ya ini pengalaman saya pribadi saya tidak suka di strata strata itu mengganggu ketika kita membuat seperti ini akan sulit ya kita harus pakai di sini sedangkan kalau makanya di ujung mulai sini kita kurang memberikan tekanan untuk kendali itu enaknya seperti ini sasaran ada di sini kita kendali seperti ini itu nyaman tapi kalau di sini kendali agak susah pisau ini sebenarnya tajam tajam juga ya cuman ya agak sulitnya karena ini posisi mulai tengah sini mulai tengah sini jadi untuk kendali agak susah agak lebih sulit buat motong-motong agak repot ya karena terus terang potongan akan presisi ketika ada di sebelah sini dekat dengan jempol ini motong sangat enak ya kendali sangat enak di sini kita memotong bisa lebih presisi kalau motong di sini terus terang saja kita kendali agak susah nah ini posisi ini seratet ini mengganggu terus terang saja kita harus motong ada di sini posisi jadi kita motongnya begini seperti ini jadi bikin kagok ya terus terang seratet ini bikin kagok kalau pesawat ini tajam dua-duanya cuman kalau diaduk terus terang kalau diaduk tajam yang ini ya tajam yang ini terus terang kalau diaduk samping tajam ini ya ini juga lebih nyaman karena full sampai sini ya yang tajam sampai sini sampai ujung sini sedangkan ini yang tajam adalah mulai pertengahan sini mulai tengah sini ke sini yang tajam mulai ke sini ini seratet seratet ini fungsinya hanya untuk apa ya kalau untuk motong tali juga agak ini ya kalau tali tambang pakai ini agak enak tapi menurut saya enakan enakan yang tajam begini bisa untuk bacok ini bisa ini tidak bisa untuk bacok yang ini ya ini tidak bisa untuk bacok walaupun ini tajam nih ya kalau kena tangan sakit juga tapi tidak bisa untuk ngiris atau slice enggak bisa beda ya oke disitu ya jadi perbedaannya bobot pisau berat ini ya panjangnya panjang ini kalau untuk survival pisau nya enak ini karena ini mata tajamnya panjang sedangkan ini mata tajamnya hanya setengah ini seratet seratet kalau pendapat saya pribadi ya kurang kurang berguna untuk survival enakan kalau panjang begini pendapat pribadi ya tapi kenapa ini setengah seperti ini pasti sudah di riset juga kenapa harus ini ya seperti ini ya tebal pisau tebal yang ini sama-sama punya TNI sama-sama digunakan oleh TNI juga ya ini kedua pisau ini oke jadi kalau ditanya bagus pisau mana ini apa ini untuk apa dulu ya pisau ini untuk apa dulu kalau untuk survival saya suka yang ini kalau untuk tactical ya saya pakai yang ini jadi kalau untuk fighting ini enak ya untuk fighting ini enak tajamnya ini kalah tapi untuk survival ini jelas enak karena ada gergaji dan sebagainya ini tidak ada masing-masing ada keunggulan dan kekurangan makanya TNI dibekali dua buah pisau ini ini namanya pisau survival sedangkan ini adalah pisau tactical di samping kedua pisau ini ada satu juga pisau untuk pertempuran jarak dekat yaitu pisau sangkur sudah pernah kita bahas ya jadi ini adalah pisau yang digunakan oleh TNI review singkat saya cukup sampai disini saja semoga bermanfaat kalau orang-orang tanya ada yang jual cari saja di all shop banyak yang jual origanya nah itu saya tidak tahu ya carilah foto-toko yang reputasinya sudah kelihatan silahkan beli disitu saja kalau ingin dapat yang asli oke dari saya cukup sekian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen supaya channel ini bisa lebih maju lagi terima kasih mantap selamat menikmati selamat menikmati